sebelum kita mulai video ini saya mau ngajak bunda-bunda untuk klik tombol subscribe yang ada di sebelah kanan bawah kalau sudah mari kita mulai tutorial masaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar bunda semuanya sudah masak apa hari ini ini saya mau berbagi resep bunda terong itu kan termasuk salah satu sayuran yang bisa diolah jadi berbagai masakan enak hanya digoreng dengan tepung saja lalu digeprek dengan sambal Bunda akan mendapatkan lauk yang super lezat loh nah kali ini aku akan membagikan resep terong geprek crispy yang enak dan mudah yuk bunda langsung disimalkan videonya bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 2 buah terong ungu air putih ini secukupnya nanti untuk campuran bahan basahnya 200 gram tepung terigu 50 gram tepung beras 2 sendok makan tepung maizena kaldu bubuk lada bubuk garam ini secukupnya dan setengah sendok teh soda kue oke bunda ini untuk bahan sambal gepreknya ini bahannya cukup sederhana hanya cabai rawit merah bawang putih dan juga garam ini takarannya secukupnya saja sesuai selera kita semua bahan sudah siap sekarang kita langsung cara membuatnya ya bunda kita akan campurkan bahan tepung ada tepung terigu ada tepung beras ada tepung maizena dan juga kita tambahkan bahan lainnya tepung bumbunya ada merica ada kaldu ada soda kue ada garam ini kita masukkan semuanya lalu kita adu hingga tercampur rata nah ini sudah rata ya bunda sekarang kita ambil sedikit adonan campuran tepung ini ini akan kita gunakan untuk adonan basah nah kita tambahkan dengan air secukupnya sampai adonan ini tercampur rata dan agak mengental tapi jangan terlalu kental bunda seperti ini nah sekarang kita akan potong-potong terongnya untuk potongannya ini saya potong agak tipis-tipis ya Bunda supaya nanti juga kering tapi jangan terlalu tipis kalau tipis banget nanti jadinya adalah kripik terong bukan terong kispi kita lakukan sampai terongnya semua sudah kita iris selanjutnya kita akan celupkan terong ke dalam adonan basah lalu kita masukkan ke dalam adonan kering seperti ini kita baluri terong dengan adonan kering hingga rata kalau Bunda misalnya suka tepungnya yang tebal Bunda bisa lakukan dengan cara masukkan tepung masukkan terong ke ke dalam adonan kering lalu masukkan ke dalam adonan basah lalu masukkan lagi ke adonan kering atau ini bisa dilakukan sampai beberapa kali sampai dengan ketebalan tepung yang diinginkan lakukan sampai seluruh terong selesai Bunda nah sekarang kita siap untuk menggorengnya kita panaskan minyak untuk minyaknya agak banyak ya Bunda nih kita goreng hingga nanti warnanya berubah menjadi kuning keemasan sekarang bisa kita balik Bunda karena dibagian bawah sudah crispy dan warnanya juga sudah berubah kita balik dan kita tunggu hingga sisi yang satunya juga matang hingga crispy ini cukup satu kali balik saja ya Bunda supaya tidak menyerap minyak banyak kalau sudah matang ini bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu kita goreng semuanya ya Bunda sampai selesai nah sekarang kita akan siapkan untuk sambal gepreknya kita akan ulek cabai rawit kemudian ada bawang putih dan juga garam ini kita ulek hingga halus tapi jangan terlalu halus ya Bunda seperti ini saja nah kita siram dengan minyak panas supaya rasanya lebih mantap nah ini sudah selesai Bunda dan ini untuk terong yang sudah kita goreng tadi tinggal kita tambahkan diatasnya sambal geprek seperti ini lalu kita geprek sedikit menggunakan ulekan namanya juga sambal geprek jadi harus di geprek seperti ini ya Bunda nah ini sudah selesai Bunda untuk resep terong geprek crispy gampang bukan Bunda cara membuatnya terong crispy merupakan hidangan sederhana namun ketika dipadukan dengan sambal geprek seperti ini jadi memiliki kelezatan yang tiada tara sajikan menu ini di rumah untuk teman makan siang ataupun makan malam bersama keluarga selamat mencoba Bunda semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati